Tetapan tersangka berkait dengan pencusian uang yang diduga ini juga pembuatan kapal dari mana miliaran ini Musuh kita juga bukan santri-santri al-jayatun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hanika Rahman, wartawan tribunciraman.com Di Kabupaten Irmajawa, Kodak Sanatunar ini Saya sedang berada di lokasi pondok pesantan al-zayatun Sebelum bisa kita lihat, pondok pesantan al-zayatun ini sudah dikelilingi oleh pagar berduri yang disiapkan oleh pihak kepolisian Hal ini mengingat pada hari ini akan dilakukan aksi unjuk rasa oleh massa dari agensi santri dan paket Indra Mayu atau ASRI Selain asli, aksi unjuk rasa ini juga akan dilakukan oleh forum Indra Mayu dan elemen masyarakat lainnya Sama seperti aksi-aksi sebelumnya Jadi sebelumnya, massa Perlukan aksi mandir-maksa Menuntut Sebagai bentuk agar Polreskrim Polri bisa tegak lurus Dalam yang memenangani kasus Persistaan agama yang melibatkan pimpinan Panji Ibu bilang ya setelah kepimpinan pondok pesantan al-zayatun Dari komas TV, saya Biar, saya Ya, satu atap Wah, nggak bagus Aduh Ya, seperti kita lihat ya Panji Berita satu Berita satu Berita satu Sehat, C Sih, sehat Sehat Sakit apa sih kemarin sih? Nih, patah nih Tahan kiri Kenapa sih? Patah barangkali jatuh atau apa maksudnya semua ada saya saya soal gugatan KWMU gimana saya kita lihat ini dan tadi barusan Panjigubalang sedang meninjau lokasi yang nantinya akan menjadikan lokasi demo baik-baikin sekian ya halaman langsung dari wartawan terbangkir langsung hari nama di kabupaten dan menjauh selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat pagi hari ini aliansi santri bersama rakyat Indonesia untuk Indramayu hadir disini sebelum kita datang ke alun-alun dan menuju ke santan Aljetun ini adalah bukti bahwa siapapun yang melanggar hukum harus dihukum karena Indonesia negara hukum termasuk ini adalah Darsus atau galangan kapal yang dilakukan oleh Panjigubilang adalah ilegal ilegal oleh karena itu kami mendukung kepada Bupati untuk menutup galangan kapal ini setuju oleh karena itu kami berhenti disini sebelum bergabung dengan masyarakat di wilayah sekitar Aljetun ini adalah bukti peringatan wahai Panjigubilang Anda harus taat hukum karena Anda jangan sombong betul sekali lagi kami hadir disini mengingatkan kalau Anda tetap melaksanakan galangan kapal ini termaga khusus itu adalah berlawanan dengan undang-undang betul kami kami aliansi santri dan rakyat Indonesia untuk Indramayu dan beberapa LSM yang terkabung dan juga masyarakat di wilayah sekitar Aljetun sekali lagi kami mendukung Pak Bus Polri untuk segera mengadili Panjigubilang segera menetapkan tersangka Saudara Panjigubilang dan kroni-kroninya yang telah melakukan penistaan agama yang merdodai rasa kebatinan umat Islam di seluruh Indonesia dan bahkan dunia yang kedua segera melakukan penetapan tersangka terkait dengan pencusian uang yang diduga ini juga pembuatan kapal dari mana miliaran ini kita tahu bahwa 100 kloston saja itu sudah 8, 10, 10 miliar kalau disini ada 300an kloston itu berapa miliar uangnya dari mana kalau bukan dari pencusian uang apalagi diduga ini adalah ilegal oleh karena itu kami mendukung Bupati untuk segera menutup jalangan kapal ini karena ini adalah dolim Abang ini kan sudah sedang diproses sedang diproses kalau dari pihak pendemo sendiri apa ada langkah atau ada bukti mengenai Panji Gumilang ini bang ya sebagaimana yang sudah dilansir oleh Menko Puruhukam diduga ada pencusian uang oleh karena itu segera di samping penistaan agama patwa MUI dan rekomendasi ingat rekomendasi daripada tim investigasi gubernur Jawa Barat itu di dalamnya ada MUI dan diduga kuat sudah jelas bahwa Panji Gumilang telah menista agama dan juga ada indikasi kuat terkait dugaan pencucian uang ada apa galangan kapal ini dari mana uangnya oleh karena itu apalagi Ibu Bupati sudah mengatakan bahwa ini tidak ada perizinannya oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali harus ditutup dan dihentikan demi atas nama hukum Indonesia itu negara hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ini daerah kami tidak mau dijajah sama orang-orang yang tidak benar-benar mempertahankan agama kami NKRI harga mati NKRI harga mati tidak boleh memecah belah rakyat Indramayu tidak boleh memecah belah tanah-tanah kita bila lada yang tercinta NKRI harga mati masyarakat Indramayu tetap kuat dan tegar untuk mempertahankan Indramayu bersatu dan berpadu demi anak cucu demi Indonesia Indonesia jaya Indonesia jaya merdeka Allah wakbar ayo satukan lungan satukan fisik satukan misi kita demi anak cucu kita demi negeri kita NKRI harga mati terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu-Ibu yang sudah menyemangati kami Ibu-Ibu yang sudah terima kasih hati-hati Ibu hati-hati Bung Ada untuk maik ke mobil komando Bapak Ada segera naik ke mobil komando terima kasih selamat menikmati maju semangat teman-teman yang sebelah sana merapat bergabung untuk masyarakat boleh menyampaikan aspirasi ayo ayo sekali lagi untuk yang sekian kalinya bahwa musuh kita bukan bapak-bapak polisi musuh kita juga bukan santri-santri al-Jahitun musuh kita juga bukan wali santri santri al-Jahitun musuh kita adalah saudara panji bumi terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya